Al-Fatihah 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 meminta memang bahasa mengemis kadang-kadang kita jarang pakai bahasa mengemis dengan Allah maka jika datang kita lihat orang mengemis ke kita, kadang-kadang kita tidak open dia mengemis ke kita tu nebi buk baca sedekah nebi pak baca sedekah anak lupa jauh bukak orang tu haa coba bayangkan apakah sampai di hati kita ataupun tidak kita kepada Allah ya Allah terimalah amal amal padaku ya Allah ampunilah dosaku ya Allah apalagi dalam bulan sejarah ada bahasa dengan lisan dan bahkan ada bahasa tubuh bahasa tubuh kita minta dengan manusia saja coba kalau tubuh kita tidak menunjukkan bahawa kita memohon jalan kita barangkali dengan sombong tak ada open orang kita tanya jalan saja ke panggung di mana jalan dekumar di dalam mobil ada adat orang kita paling pantas ditunjukkan jalan kalau kita tidak turun seperti yang diukil apa artinya padahal yang ditunjukkan jalan mundur itu sudah berlaku adat kita padahal itu serikat dengan norma-norma agama di atas sepeda motor di Honda dengan kizimlah apa artinya tidak diberikan jawaban yang benar walaupun mungkin yang memberikan jawaban itu salah juga tapi kembali kepada etika kita sudah kita tinggalkan ini pertama raja itu kalau kita pahami sangat mendalam dia mengadu pada Allah dan Allah mengatakan dalam sumber hadis surusi aku sangat senang kepada hambaku yang senantiasa bermanja-manja denganku itu makna ya paham tak makna bermanja-manja kalau dengan kalau anak dengan mamak lebih lebih itu bahasa bermanja-manja maka ada penyair-penyair Arab kalimat manjanya apa oh Tuhan engkau lah tumpuan harapanku penyair-penyair itu halus sekali merasaannya berilah kepada Ya Allah apa yang kau cintai kau bayangkan halus sekali bahasa itu bukan hadis tapi syair dalam bahasa Arab banyak ditulis di dalam kitab Al-Lawah kitab kesusastraan Arab dan salah satu kehebatan orang Arab itu adalah banyak penyair-penyair maka ada sebuah surat dalam Bukan namanya surat Ash-Shu'ara tapi kalah dengan Al-Quran walaupun hebat-hebat sekali orang itu penyair dan ini yang pertama rajak mengharap pada Allah maka setelah kita meneguk seteguk air ataupun satu biji korma seteguk air yang manis Bismillahirrahmanirrahim buka puasa kan langsung kita serahkan puasa Allahumma'alakasum oh Tuhanku kepada-Mu lah puasaku walaupun ada doa lain banyak itu riwayatnya ada doa yang sudah hilanglah kering kerongkonganku menghalir air seluruh urat-uratku pahla tetap untukku ada juga doa itu maknanya seperti itu walaupun kadang-kadang tua macam doa yang bak gabuk macam makanan rupi loh banyak kawan yang macam doa tak sempat setelah makan satu kuih nampak lagi kuih lain padahal bodi penabururum hamrabah kedilah doa doa pada hidup inti itu dan disitu mustajabah doa tambah lagi doa-doa lain mustajabah doa buka puasa mustajabah doa banyak orang yang biarkan berlalu gitu saja padahal mudah itu sambil kita nikmat berbuka puasa justru disitu pula Allah terima doa mustajabah doa bukan hanya tengah malam mustajabah doa buka puasa setelah buka puasa itu mustajabah doa duduk sebentar minta gak bisa dengan bahasa lain bahasa kita sendiri ya Allah selamatlah iman nanti waktu meninggal doakan untuk anak-anak semua sayang kalau kita lewati kesempatan-kesempatan tidak kita maafkan untuk bertemu Allah dengan hati kita yang kedua setelah kita beramal pertama raja yang kedua khawfun khawfun takut temanku amal ibadahnya yang terima oleh Allah sementara waktu gak ada lagi ke depan apalagi kami yang sudah agak lanjut usia tinggal bonus lagi hidup ini sudah di atas 66 masih ada yang mudah-mudahan anak kami jadi yang kedua khawfun takut terbayang sebagaimana takutnya seorang sahabat Ibn Mas'ud bernama Ibn Mas'ud beliau takut paling takut setiap terbenar matahari beliau menangis beliau menangis terisak-isak setiap terbenar matahari menangis beliau ditanya oleh sahabat kenapa menangis Ibn Mas'ud kenapa gak menangis umurku berkurang lagi hari ini sementara amalku masih sedikit kalaupun Allah terima bukan pesimis tapi bukan pesimis tapi begitulah takutnya khawfun takut padahal manalah sedikit amal amal-amal para sahabat tapi begitulah suasana berarti nya seperti itu coba kita bawa ke kita sekarang ada gak seperti ini habis hari ini selesai hari 6 puasa masuk puasa kepediu besok puasa kepediu masuk malam ke-8 malam besok contoh sudah ada kan diantara jamaah kita dulu ada disini sama-sama terawih disini jangan menengah yang dibaik di panggung disini ataupun di tempat lain ataupun di kampung kita masing-masing itu pelajaran kita masih teringat buat cerama malam dan cerama subuh al-mahul masih disini kawan kita semua guru kita jadi dua raja'un dan khawfuh ini kita antarlah ibadah kuasa khususnya apalagi ada dua ya Allah bagimulah kuasaku dengan engkau laku beriman wa'ala rizqika aftartu dengan rejiki engkau yang berikan aku berbuka ya ar-rahman rahimin wahai Allah yang penuh rahmat dan kelukahi sayang kita hayati doa itu karena sudah sudah puluhan tahun kita berkuasa sudah puluhan tahun sesuai dengan usia kita masing-masing tapi kalau belum tidak ada peningkatan saya rugi apalagi disini sangat teratur diisi lagi dengan cerama-cerama singkat malam nanti subuh lagi itu semua untuk memberikan semacam memberikan semacam sesuatu yang memang dibutuhkan oleh jamaah makanya namanya kalau di masjid namanya khadim khadim pelayan jamaah tidak 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 kecil nama khadim kalau di Arab Saudi di Makkah Madinah khadimul haramain khadimul haramaini khadim dua tanah haram tingkat tinggi jadi siapa khadim itu raja raja khadimul haramaini pelayan dua tanah haram Makkah dan Madinah bangga orang itu kalau kita khadim disini dibilangnya jongos jongos muda tapi itu khadim rumah Allah jadi Alhamdulillah oleh Pak Yuswani tadi sudah mengumumkan baik subangan demikian juga pengajian dan sudah berlanjut seperti ini ini hal yang sangat luar biasa dan kalau perlu kita adakan survei teliti besar sekali pengaruh ceramah-ceramah singkai ini kalau tidak dulu mana ada berlangsung beduh tinggal tinggal satu sah penelitian maju-maju juga tapi bukan maju ke belakang maju ke depan tapi dengan ada ceramah seperti ini tertarik orang yuklah ke sana ke sana ada ceramah ada semacam daya tarik ini perlu dipertahankan bahkan bukan hanya di depan kita paling juga seperti itu jamah rahmat Allah itu yang pertama ini tidak panjang ini ceramah ini kan ceramah terjepit terjepit antara Isya dengan Terawih tapi mungkin agak panjang sedikit ada satu prinsip lagi sebenarnya dalam bulan setiap Ramadan biar banyak habis waktu untuk beribadat biar banyak habis waktu untuk beribadat baik ceramahnya baik terawihnya baik baca Al-Quran sebab kita lihat di Masjid Haram itu kalau kita menonton lihat secara langsung secara langsung salat di Masjid Haram bukan kita melihat secara langsung sepak bola di Qatar hari itu apa yang kita lihat di sana lama sekali imam bawa air satu malam satu jus ya ada empat orang setambai imam itu satu maju tiga setambai ganti-ganti tapi hafalannya berlanjut tidak ganti surat lain boleh jam pukul 00 di sana baru Isya baru Isya coba kita ikuti satu malam satu jus kalau sempat datang kalau semua kita ajak ke panggung ini sebentar satu malam satu jus mungkin ada maaf tanya sama Pak Iwas sebab malam besok masih imam itu tayang malam tengah minta ibu makan kegala ada apa semangat ibadah kita masih sedikit tapi geduk daduk geduk daduk kadang-kadang daduk daduk bagaimana kopi harap harap padahal prinsipnya harus harus lebih banyak habis waktu beribadah dan kurang tidur malam ramadhan tidak sakit kita kurang tidur tidak terlalu tidur kita tidak sakit sebentar tidur ulang ini tidur bangun lagi sakit itu salah satu hikmah jadi kaum muslimin jamaah rahimah kumullah ini merupakan hal-hal sebagai kajian ulang mudah-mudahan kepada kami yang menyampaikan menjadi semacam motivasi kerongan dan juga kepada bapak sekalian ramai seperti malam ini insyaallah berjanji di hati kita masing-masing sampai malam 30 mubakat teman-tum jangan kita tinggalkan musallah al-mukhulisin ini sampai malam terakhir sampai malam terakhir karena barang siapa berkuasa di siang hari iman dan mengharap di da'allah Allah pun di dosa bahkan dosa terlalu dan barang siapa menerikan malam-malam ramadhan karena iman dan mengharap di da'allah juga Allah pun di dosa kenapa lagi kita menghormati kampungan pada Allah daripada nanti jika kita dibaringkan disini sudah jadi jenazah orang ramai orang bilang Allah maafirlahu warahamhu wa'afihi wa'afuanhu kan begitu orang datang ramai-ramai mendoakan kita sebelum orang lain mendoakan kita Allah maafirlahu akunilah dosanya kita sendiri minta dosa pada Allah maaf minta ampun dosa pada Allah ya itu ramai-ramai orang salah Allah maafirlahu tak ada lain tak kibiratul ni haram pertama fatiha salawat langsung Allah maafirlahu doa untuk jenazah yang terakhir saya Allah ma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu sampai seterusnya ini perlu kita bayangkan yang tidak mungkin dibayangkan oleh orang lain menghadapi sakit sakratul maut saja tidak ada yang bisa bantu kalau bukan kita sendiri maka Allah berfirman wal-tanzur nafsum ma'addamat sialat hendaklah masing-masing kamu nafsum itu pribadi masing-masing ma'addamat apa yang telah kamu percaya hari esok hari kematian kita hari kita balik di dalam kubur hari kita dibukuskan kain kafan maka malam-malam kadang-kadang kita ambil kain putih berselimut dengan kain kafan tidurnya ke arah kepala ke utara menghadap ke arah kiblat dan begitu cara ibadatnya orang-orang dahulu maka sunat setelah tahajud tidurnya lambung kanan ke bawah di atas sajadah itu menghadap ke arah kiblat seperti tidur di liang lahat rasul lakukan seperti itu untuk kita supaya kita mampu mengatur diri kita ini dan memang sunat tidur di atas lambung kanan rasul seperti itu lakukan supaya ada nilai tambahnya bukan hanya tahajud saja bukan hanya tahajud saja setelah tahajud setelah berdoa doa misalnya rasul anjurkan tidur seperti tidur jenazah kalau jenazah bukan tidur ditidurkan tidak ada jenazah tidur sendiri ditidurkan begitulah kita praktekan begini karena kalau kita tidak tidak bimbing dia lupa karena dikuasi oleh nafsu dikuasi oleh nafsu dengan puasa untuk sanggup kita mengatur dan mengenali kawan nafsu itu jenazah rahimah Allah demikian sebagai kesimpulan yang pertama sekali kita banyak bersyukur kepada Allah Allah masih berikan kepada kita kesempatan umur panjang sampai ketemu lagi di rapotan kali ini kemudian yang kedua senantiasa kita serahkan segala amat dengan doa-doa kita kita senantiasa berusaha dekat hati kita dengan Allah insyaAllah akan Allah berikan semua hal yang kita hadapi akan menjadi mudah kemudian yang ketiga mari kita isi ramadhan ini kalau jangan tinggal satu malam pun walaupun hukumnya sunat tapi kalau puasa masalah wajib itu itu hal-hal yang paling penting untuk lebih mengiarkan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum